Mobil listrik Cina bersinar di Shanghai Auto Show 2021 Shanghai Auto Show 2021 menjadi salah satu pameran otomotif besar pertama yang kembali digelar di Cina sejak pandemi virus corona pameran ke-19 ini dibuka untuk publik mulai Rabu, tanggal 21 April 2021 hingga sepekan ke depan Aneka produsen mobil dari Cina, Eropa, dan AS memamerkan produk terbaru mereka di setiap segmen harga mulai dari Wuling Hong Guang Mini yang hemat hingga Mercedes EQS yang mewah pameran ini menjadi tempat unjuk gigi industri mobil listrik Cina mereka punya banyak pabrik, dari yang sangat besar hingga skala rumahan, tim riset mumpuni, serta pasar sangat menjanjikan tahun lalu, penjualan mobil listrik di Cina mencapai 1,3 juta unit, atau 40% dari pasar global Menurut BBC, di ajang ini ada 5 merek mobil listrik produksi Cina yang bersaing ketat Zekar, mobil listrik produksi Jili, konglomerasi Cina yang saat ini memiliki Volvo dan Polestar merek kedua adalah Nio, pabrikan mobil listrik Cina ini diperkirakan nilainya sudah setara dengan Ford mereka tidak hanya menjual mobil, tapi pengalaman kepada pengguna merek ketiga yakni BYD, Build Your Dream, yang saham perusahaannya dimiliki raja investasi Warren Buffett tak hanya memproduksi mobil penumpang, BYD juga membuat bas listrik yang sangat laris keempat, ada VW, perusahaan asal Jerman yang di Cina cepat beralih ke produksi mobil listrik mereka berencana menambah lagi lusinan varian mobil listrik, khusus untuk pasar Cina yang sangat prospektif ini merek mobil listrik Cina terakhir yang paling diperhitungkan dalam ajang bergengsi ini adalah Xpeng produsen mobil-mobil listrik canggih hingga drone namun, kendati penjualannya sangat laris, Xpeng ternyata belum membukukan keuntungan kendaraan buatan Cina, termasuk mobil terbang dan mobil elektronik memang yang paling bersinar di Shanghai Auto Show tahun ini menurut China Daily, perusahaan teknologi Cina seperti Huawei, Baidu, dan DJI telah menghadirkan produk terbaru dan solusi mengemudi otonom dalam pameran ini menjadi tren dalam perkembangan industri otomotif merek global selain pabrikan domestik Cina sejumlah merek lain yang lebih dikenal seperti VW, Toyota, Ford, dan Lincoln juga ikut meramaikan pameran, dan mengenalkan mesin prototipe mereka The Drive melaporkan, salah satu mobil produksi global itu adalah Ford Evos mobil crossover baru, Evos diharapkan dijual secara global dan akan menggantikan Ford Mondeo di Eropa dan Fusion di Amerika Utara Selain itu ada juga Lincoln Zephyr, yang tidak lagi dijual di Amerika Serikat tapi ternyata masih diminati di Cina dalam pameran ini, yang ditampilkan hanya prototipe Zephyr Reflection sementara model produksi akan tiba akhir tahun Toyota saat ini sama sekali belum menjual mobil 100% listrik mereka membawa mobil konsep Toyota BZ4X penjualan kendaraan akan dimulai sekitar pertengahan 2022 tak ketinggalan Honda, yang baru memiliki satu mobil listrik E yang kecil dan sulit dijual di pasar seperti Amerika Serikat karena itu, Honda telah merancang prototipe SUV listrik baru yang mirip dengan HR-V dan disiapkan khusus untuk pasar Cina mobil yang membuat penasaran ini juga baru akan dijual mulai tahun 2022 The Kroons menyebutkan Audi dalam daftar pabrikan mobil listrik papan atas non-Cina yang meramaikan Shanghai Auto Show, pabrikan Jerman ini membawa 4 mobil listrik perdana termasuk kendaraan konsep Audi A6 E-Trom, Audi Q5L yang diperbarui Audi A7L dan studi SUV, yang masih dirahasiakan bernama Audi Konsep Shanghai SUV Audi Q5L akan terus diproduksi di pabrik Changchun patungan dengan VW, sementara limusin Audi A7L yang merupakan patungan SAIC Audi telah dibawa ke Shanghai dan disiapkan khusus untuk pasar Cina Selain itu, ada pula Mercedes, mobil asal Jerman yang kali ini memamerkan SUV All Electric EQB dan EQS untuk dipasarkan secara masal di Shanghai Auto Show kendaraan ini akan diluncurkan di Cina tahun ini adapun varian globalnya akan diproduksi di Hungaria untuk Eropa dan AS pada 2022 Evergrande NAV belum laku di tengah bersinarnya mobil listrik Cina di Shanghai Auto Show 2021 ternyata Evergrande New Energy Vehicle, NEV Cina belum menjual satupun mobil listrik padahal, valuasi Evergrande NAV mencapai AS 87 miliar dolar lebih tinggi dari Ford Motor dan General Motor sekalipun Ruang pamer Evergrande NEV pun sudah sangat strategis dengan luasan paling besar di jantung pusat pameran dan konvensi nasional Shanghai dengan 9 model yang dipajang, sulit untuk dilewatkan namun itu semua ternyata tak membantu seperti dilaporkan South China Morning Post Evergrande belum menjual satu mobil pun dengan mereknya sendiri Evergrande NEV memang relatif terlambat dalam pertarungan pasar mobil listrik yang kini diperebutkan 400-an produsen di Cina meski demikian, CEO Evergrande, Huikayan optimistis mereka akan mampu menghadapi Tesla Elon Musk dan menjadi pembuat EV terbesar di dunia dalam 3 hingga 5 tahun Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg beberapa waktu lalu Boss Evergrande NEV itu mengatakan sedang mempersiapkan mesin untuk produksi percobaan perusahaan menargetkan produksi massal dan pengiriman 4 model tahun depan Hengchi 5 dan 6, Lux Hengchi 1 yang akan melawan Tesla Model S dan Hengchi 3 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton